Pemirsa Tim Sargabungan menemukan dua jenazah korban gempa bumi di Cianjur yang diduga seorang ayah dan putrinya di kampung Cijedil, kecamatan Cugenang. Dengan ditemukan dua korban ini, jumlah korban meninggal dunia gempa Cianjur menjadi 323 orang. Korban pertama ditemukan pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat berjenis kelamin laki-laki dewasa, menggunakan jaket kulit hitam dengan celana jeans. Sementara korban kedua merupakan seorang anak perempuan, memakai baju warna ungu dan celana training berwarna hitam pada pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Warga yang menyaksikan proses evakuasi menyatakan kedua korban merupakan seorang ayah dan putrinya. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke RS Udesayang untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya dua jenazah ini, jumlah korban gempa bumi magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur sebanyak 323 orang. Sementara itu, 9 orang lainnya masih hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Operasi SAR pencarian korban gempa Cianjur ini diperpanjang selama 3 hari hingga 30 November 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!